You're wrong ya, kalau orang Indonesia ngomong with the language of English kan? Itu Inggris, nggak boleh ya. Itu maksudnya Indonesia, namanya anak jaksel tepatnya ya. Anak jaksel, iya dong, apanya kalau misalnya kita kan dibenarkan, kan insert. Kalau misalnya masuk kan baru, kita ngomong bahasa Indonesia semua. Namanya insert juga boleh dong pakai slang-slang. Seorang Nana Mirdat kan dia biasanya sangat kalem ya menghadapi urusan ini. Ternyata mungkin dia udah mencapai satu titik di mana gemes juga ya. Akhirnya dia pun memberikan suatu jawaban terhadap hal itu. Jarang-jarang melihatnya seperti itu ya. Tapi itu juga perlu kita ambil hikmahnya. Memang betul loh para netizen, kalau emang nggak suka yaudah unfollow aja. Walaupun netizen mungkin merasa hanya sekedar ingin mengingatkan gitu. Iya, iya itu yang luar biasa. Hanya sekedar mengingatkan itu yang kadang menusuk loh. Jadi kita juga, eh. Tadi kelihatannya beneran itu fotonya si Roger dan Warta tuh ya. Oh iya, iya dong. Masa halu. Tapi walaupun dikatakan mereka ingin menunggu pernyataan, nggak usah daripada pernyataan kita tunggu undangannya aja. Undangannya aja. Iya, iya. Sepertinya juga yang satu ini adalah undangan untuk berdamai dan berbaikan. Datang dari siapa? Yes, yes. Nabi Persik dan juga Meldi. Aduh senang banget ya. Karena seperti kita ikuti ini perjalanan cukup panjang. Bahkan ketika sang ayah tercinta harus menghadap kepada sang halik. Juga kita juga berharap agar keinginan daripada sang ayah, agar anaknya dan juga cucu itu bisa kembali bersatu. Sepertinya mulai terwujud nih pemirsa. Kabarnya mereka sudah mencabut gugatannya. Dan juga pastinya mereka juga sudah berbaikan dan kembali berkumpul sebagai keluarga yang utuh ya. Seperti apa beritanya? Ini dia langsung untuk Anda. Drama panjang perseteruan antara Dewi Persik dan Rosa Meldianti akhirnya menemukan titik terang. Setelah cukup lama, keduanya akhirnya menarik ego masing-masing dan memutuskan untuk berdamai. Dua hari lalu keduanya dipertemukan dan memutuskan untuk saling menarik gugatannya. Pertemuan tersebut juga berlangsung haru dengan adanya pertemuan dengan Ibu Nda Dewi Persik melalui video call. Ketika ditemui awak media kemarin, suami Dewi Persik yaitu Angga terlihat hadir dengan kuasa hukumnya untuk menyampaikan surat pernyataan yang telah disepakati bersama. Oke agendanya hari ini kita menyampaikan surat yang kemarin sudah disepakati, dicabut. Surat pernyataan tadi kita sudah sampaikan ke pihak penyidik. Alhamdulillah, gua syukurillah kemarin akhirnya sepakat kita sudah bernamai secara kekeluargaan, mufakat, insyaawarah. Insya Allah kedepannya makin lebih baik buat semuanya. Dan tadi juga kita sudah ke Pores Metro Jakarta Selatan juga sudah menyampaikan surat yang kemarin ditandatang ini dan dicabut dan disampaikan langsung oleh Mas Angga sendiri. Sebagai seorang suami, Angga pun mengaku begitu senang mengetahui sang istri dan Meldi akhirnya berdamai. Ia berharap perseteruan ini tidak terjadi kembali untuk ke depannya. Pasti dong, lega, senang, karena semuanya sudah berjalan lancar, tidak ada masalah lagi. Dan semoga ke depannya akan baik-baik saja. Memang, kedua belah pihak akhirnya menghadap kepolisian untuk memberikan surat pencabutan dugatan. Namun yang cukup membingungkan adalah ketidakhadiran Dewi Persik. Pelantun dari lagu Hikayat Cinta ini hanya diwakili saja dengan suami serta kuasa hukumnya. Rupanya alasan Dewi tidak hadir, lantaran disibukan dengan kegiatan keartisannya yang tidak bisa dipendalkan. Mbak Dewi kebetulan lagi ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Ada keluarganya kan kemarin habis berkumpul juga kebetulan ada kerjaan, jadi mungkin lagi bersama-sama dengan keluarganya. Di pihak lainnya, cukup kompak nampaknya karena ternyata Meldi juga tidak hadir pada pencabutan dugatan itu. Namun tidak diketahui secara pasti keberadaan Meldi kemarin sehingga membuatnya tidak terlihat hadir. Kemarin ia hanya diwakili dengan kuasa hukumnya saja. Per hari ini resmi permasalahan sudah selesai atas anjuran kami semua kembali berdamai, rupun kembali dan ke depan agar mereka sebagai saudara-saudara semakin akurlah. Status tersangka yang sempat disandang oleh Dewi Persik atas kasus pencemeran nama baik pun luntur karena pencabutan dugatan ini. Kuasa hukum Meldi pun menyebut status ini akan teranulir dengan pencabutan laporan polisi yang sudah dibuat. Yang akan teranulir dengan pencabutan laporan polisi ini akan teranulir semua. Memang ketidakhadiran keduanya kemarin cukup menimbulkan spekulasi jika keduanya belum seutuhnya berdamai. Semoga saja spekulasi yang muncul tersebut tidak benar adanya dan hubungan kedua saudara ini selalu harmonis.